ya oke balik lagi bersama saya di F2 Farm oke sekarang di video ini mungkin saya mau bahas tentang ini ya burung puyuh ya karena kan kayaknya kalau untuk ayam kemarin kan udah cukup nah sekarang saya mau bahas tentang puyuh nih jadi sekarang gitu kita alhamdulillah sudah bisa menetaskan telurnya sendiri dan juga bisa mengawinkan gitu ya jadi alhamdulillah enggak perlu beli bibit lagi gitu ya nanti saya bakal update apa namanya perkembangannya bagaimana tapi ini hanya kalau misalnya pertanyaan silahkan di kolom komentar nanti kira-kira apa gitu yang mau dikanyakan soal burung puyuh ini apa pakannya atau gimana bisa nanti bakal jelasin juga pakannya yang kita pakai di sini tuh kayak apa itu ya mereknya gitu ya oke langsung aja nah ya guys ini perkembangan burung puyuh kita di video yang waktu itu kan masih tahap ini ya pengawinan ya yang saya bikin itu ya nah sekarang udah berjalan sekitar kurang lebih setahun setengah ya udah dua-dua tahun sih dua tahun nah inilah perkembangannya guys tuh kemarin saya udah lama nggak update puyuh lagi gitu kan ini kita ada sekitar lima ribu ekor puyuh yang bakal menerus ya setiap harinya ini tempat itunya ya tempat minumnya itu disitu kita kasih probiotik gitu ya jadi biarnya alur ke nipelnya gitu masing-masing tandam nah ini dia telurnya guys jadi kemarin itu sempat ada masalah gitu ya karena pakannya kan harganya naik terus gitu ya ditambah ya gitu lah apa namanya perkembangan puyuhnya ini bagus sih bagus kalau pakannya mahal gitu ya tapi kan kita juga kosnya kan lumayan besar gitu ya Nah jadi akhirnya kita disini nemu pakan yang pas guys untuk puyuh petulur ini ya walaupun apa namanya enggak sebagus yang agama ya mahal gitu ya tapi bisa lah gitu untuk apa namanya menggantikan itu ya nah ini dia guys ini pakan yang kita pakai ini ya produksi di New Hope ininya P100 ini kita berikan ke puyuh guys sebagai penggantinya gitu ya ini bagus untuk telurnya gitu ya harganya juga enggak begitu mahal gitu ya Nah ini dia lagi panen tuh ya Nah guys jadi ini ini adalah kandang yang telurnya nanti itu vertil ya jadi atau atau enggak bisa kita tetasan lagi gitu ya untuk anak kan ini guys jadi bisa kalian lihat tuh ya warna puyuhnya yang berbeda ada yang warna coklat ada yang warna hitam itu bisa apa namanya beda itu mana jantan mana betina gitu ya ini saya disini enggak bakal ngasih tahu gitu ya karena rahasia gitu kan kalau untuk mana jantan mana saya petinanya gitu ya Nah ini yang jelas beda warna ini beda disklamin gitu guys kalau kita disini gitu nah untuk jadi menurut ini nanti bakal kita tetasin lagi guys nih bakal ditetapin lagi nanti nih jadi yang ini mah buat dijual telurnya nanti konsumsi nah kalau ini untuk di vertil nanti buat di apa namanya ditetapin lagi gitu ya bisa dilihat dulu ya pertemangannya ini juga sama lagi ngasih pakannya guys ini bentukkan pakannya kayak gini kemarin saya udah dicoba ngasih pakan puyuh ini pakai magut guys ternyata kalau dikasih magut itu telurnya jadi besar-besar karena mungkin proteinnya juga gede kali ya kalau dikasih magut gitu jadi telurnya pada besar-besar terus di telurnya ini ada kayak bercak-bercak darahnya gitu guys saya jadi nggak tega gitu kan akhirnya ya udah ya udah nggak lanjut lagi dikasih magut jadinya saya lebih pakai udah pura aja cuman puranya yang murah gitu ya yang bisa yang kualitasnya juga nggak kalah lagi tuh nah gitu guys tapi mungkin eh apa namanya bisa nanti saya share videonya yang dikasih magut saya share di sini videonya gitu ya Oke kita langsung langsung aja lihat itu ya guys kandang untuk ayam ayam lagi apa anakan puyuhnya ya kandangnya itu di sebelah sini guys waktu itu kan kita mindah-mindahin mindah-mindahin anakan puyuh itu dari sana guys dari sana terus jalan sampai sini tapi sekarang kita udah ngerombak lagi tempatnya jadi sebelah-sebelahan gitu ya antara bibitnya sama bayang udah siap telurnya jadi ini adalah ruangan ininya guys apa namanya anakan gitu ya puyuh ini tempat penetasan telurnya cuman kita tadi kemana udah netasin jadi sekarang belum ya kita belum netasin lagi tuh telurnya banyak dulu baru kita tetasin lagi nanti nah ini adalah puyuh-puyuh yang udah kita tetasin ini ini berapa hari Tepah 14 hari ya ini umur 14 hari guys sebesar ini tuh ini hasil ini hasil kita tetasin sendiri guys yang tadi puyuh yang apa seluruh puyuh yang disana yang hasil perkawinan itu itu kita tetasin di pusin ini tadi umur 14 hari ini masih barunya nih guys nah ini masih kecil-kecilan lagi pada tidur ini yang baru yang baru ini guys yang baru kita masukin lagi setelah dari apa kandang tadi itu yang telur masuk pada kecil-kecil ya nah ini udah pada besar-besar nih guys yang bentar lagi nanti kita bakal masukin ke kandang yang untuk telur yang sebelah tadi ya sebelumnya jadi biar produksinya jalan terus gitu karena kan puyuh ini dia apa namanya eh untuk masa betulnya itu sampai kurang lebih satu setengah tahunnya satu setengah tahun ya gitu jadi nanti baru memasuki masa afkir disitu dia nah barulah disitu eh kita bisa menjual dagingnya gitu daging yang puyuhnya gitu ya Nah saya gantianlah yang ini yang masuk gitu yang dengerasi baru yang masuk jadi biar ada terus sih Oke nah untuk pakannya sendiri guys untuk yang masih kecil ini kita eh emang pakannya harus yang agak bagus ya kayak lima sebelas atau yang lain gitu ya cuman diukal lima sebelas kan agak mahal ya guys ya ini kita disini pakai adanya pegantinya pakai New Hope juga produksi New Hope ini dia nih mereknya ini untuk yang apa namanya puyuh yang baru ibar baru netes lah gitu sampai eh sebelum pemindahan ke apa namanya tempat yang telur itu kita pakai ini guys selama masa atau kalau ayam mah masa brooding lah ya gitu masa brooding nah dipakai ini biar pertumbuhannya cepet gitu ya baru pastisannya kita pakai yang tadi itu ya P100 itu itu juga lumayan bagus guys Oke ya oke guys terima kasih udah nonton video saya jangan lupa untuk like komen dan subscribe terus dukung channel kita ini agar bisa berkembang juga semoga bisa menginspirasi kalian semua gitu ya Nah oh ya guys terjuga saya mau ngapain lagi ya jadi eh untuk apa namanya vitamin untuk minumnya tadi itu kita biasanya pakai vitacic guys eh bukan vitacic lagi maaf maaf salah kebisanti ayam kita bisa pakai eh puyuh mediac guys nah atau bisa PMA gitu singkatannya ya itu kita bisa pakai itu vitamin akan eh apa namanya vitamin itu kan dia bisa bikin merangsang merangsang gitu ya bisa merangsang untuk puyuhnya itu bertelur gitu guys jadi selain dari pakan nah dari vitamin juga ngaruh guys itu ya oke oke dadah ya 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 Terima kasih.